Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dua saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita dan kebahagiaan Kita tidak mau memusingkan apa yang sedang kita hadapi Tetapi kita mau fokus pada Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah dan perkara dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita kembali mau mengawali hari kita bersama dengan Tuhan Karena kita percaya di dalam setiap langkah kita ketika Tuhan memimpin kita Maka hari ini kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita mau satu di dalam doa Bapak yang baik kembalikan menyerahkan hati dan kehidupan kami kepada Tuhan Untuk memimpin kami sepanjang hari ini Bapak terima kasih Tuhan kami boleh melalui hari-hari kemarin Dan kami melihat, merasakan, mengalami bagaimana pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami Bapak hari ini pun kami mau mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan Bapak pagi hari ini kami mau membuka hati kami, jiwa kami, pikiran kami Untuk kami merima kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan yang menyegarkan bagi jiwa kami Firman Tuhan yang memberikan kami sukacita, kedamaian, kebahagiaan Segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami Kami temukan di dalam kekuatan firmanmu Terima kasih merapi hambamu Bapak Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Sucikan kuduskan bilir mulut hambamu ini Bapak Dan juga berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Kami yang sedang menyaksikan redungan pagi ini Tuhan jamah siap kami Tuhan Kami mendapat kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah totalitas hidup kami Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah setiap keadaan Terima kasih Tuhan, kami mau semakin lebih dalam lagi Hidup di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini Hallelujah, amin Tema kita pagi ini, Hadirmu Melengkapi Hidupku Amsal 27 ayat 17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Bapak Ibu Saudara, pastinya kita pernah merasakan ketidaknyamanan Ketika kita berada di suatu situasi Keadaan semakin memanas ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan Menurut versi kita Pada akhirnya perselisihan tidak dapat dihindari Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 di bawah perikop perselisihan Dan aku, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam wisus Sesulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras Sebab kamu belum dapat menerimanya Dan sekarang pun Kamu belum dapat menerimanya Karena kamu masih manusia duniawi Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya Masing-masing menurut jalan yang didikan Tuhan kepadanya Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah bangunan Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Setiap kita memiliki komunitas Baik di lingkungan kerja, lingkungan bisnis, lingkungan pendidikan Lingkungan pelayanan, lingkungan pergaulan Dan yang paling utama adalah komunitas dalam keluarga Menakah Bapak Ibu Saudara bermasalah dengan orang-orang di salah satu Atau beberapa komunitas ini Atau bahkan mungkin di semua komunitas Ketika kita bermasalah dengan orang lain Kita cenderung menuduh orang itu yang gak beres, menyebalkan Dan sejumlah penilaian negatif lainnya kita tunjukkan kepadanya Kita jarang sekali merenung apa yang menjadi kekurangan kita Dan apa yang harus kita perbaiki Firman Tuhan hari ini menjelaskan di et 1, 2, dan 3 Tentang gambar diri kita Ketika kita masih hidup dalam iri hati dan perselisihan Rasul Paulus menjelaskan posisi kita adalah sebagai manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Seorang yang belum dewasa berarti masih berada di fase anak-anakan Definisi dewasa bukan lagi berbicara tentang usia seseorang Melainkan kematangannya dalam berbagai aspek Kedewasaan seorang di dalam kehidupan rohani akan berdampak pada perubahan totalitas kehidupannya Rasul Paulus mengatakan ketika kita belum dewasa secara rohani Kita belum punya kesanggupan untuk mencana makanan yang keras Setiap kita pasti rindu untuk mengalami kedewasaan di dalam Kristus Namun di ayat 4 kita diingatkan Kalau kita masih hidup secara eksklusif dan membuat gap dengan orang lain Yang dalam bahasa Rasul Paulus dikatakan Aku dari golongan Paulus dan yang lain mengatakan Aku dari golongan Apollos disinilah potensi perselisihan sangat besar untuk terjadi Di ayat 5 Rasul Paulus membawa kita dalam kesehatian dan satu pemikiran tentang kesatuan Jangan memandang sesuatu secara terpisah Tetapi lihatlah sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi Di ayat 6 dikatakan Aku menanam, Apollos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Di ayat 7 Rasul Paulus menanamkan prinsip yang sangat penting Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Pada umumnya perselisihan, kiri hati dan perpecahan disebabkan karena ego yang terus kita perlahankan Dalam komunitas yang paling kecil yaitu keluarga disinilah kita banyak dibentuk untuk memiliki kerenahan hati Dan untuk menerima dan beradaptasi dengan anggota keluarga kita Dan menyingkirkan ego kita yang memicu konflik yang tiada berkesudahan di dalamnya Kelemahan kita disempurnakan oleh kelebihan orang lain dan kelemahan orang lain disempurnakan oleh kelebihan dalam diri kita Maybe it is our imperfection which makes us so perfect for one another Bapak ibu saudara mungkin inilah ketidaksempurnaan kita yang membuat kita saling menyempurnakan satu sama lain Kalau di dalam jemaat saja Rasul Paulus tidak menghendaki adanya perpecahan apalagi di dalam sebuah keluarga Suatu hari ada perdebatan antara warna-warna Warna hijau mengatakan warnaku adalah warna yang paling penting Karena warnaku pertanda kehidupan dan harapan Tuhan memilihku untuk mengwarnai rumputan, pohon, dan daunan Tanpa aku tidak ada kehidupan dan kesegaran Tiba-tiba biru datang dan mengatakan Kamu hanya berpikir tentang bumi, coba lihat langit dan samudera luas Warnaku yang paling mendominasi Kuning berkata, aku yang telah membuat dunia ini diliputi kehangatan Lihat matahari berwarna kuning, bintang-bintang berwarna kuning Kalau kalian melihat bunga matahari, pasti kalian akan tersenyum Tanpa aku tidak ada kebahagiaan dan kehangatan Orang yang tidak mau kalah untuk menonjolkan kelegihannya Aku warna kesehatan Lihat wortel, pepaya, lagu, jeruk, mangga Aku adalah warna yang sangat penting dan dibutuhkan banyak orang Tiba-tiba merah datang dan mengatakan Akulah warna paling hebat Akulah pemimpin kalian semua Aku adalah darah Darah adalah kehidupan Tidak ada seorang pun yang dapat menentang bahwa Aku adalah warna paling gul Perdebatan mereka semakin sengit dan mereka tetap mengunggulkan diri masing-masing Di tengah perdebatan mereka terjadilah hujan dan guntur Hujan mulai turun dengan deras Warna-warna ini saling mendekat dan nampak pemandangannya sangat indah di langit Bapak, Ibu, Saudara ketika kita memandang pelangi yang sangat memukau Kita akan kagum akan diretan warna indah yang terpampang Kebersamaan di antara mereka telah menggores lukisan yang maha Pelangi tidak akan indah Pelangi tidak akan indah jika hanya terdiri dari satu warna saja Tidak ada berbagai warna yang menakjubkan mengingatkan kita Bahwa hidup akan indah bila ada kesatuan, kerukunan, dan kebersamaan Hari Bapak, Ibu, Saudara mulai hari ini kita mau katakan kepada suami atau istri dan anak-anak kita Hadirmu lengkapi hidupku Kepada setiap orang di sekitar kita kita pun mau mengatakan hal yang sama Hadirmu lengkapi hidupku Dalam 1 Yohanis 4 E7 Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah Dan mengenal Allah Tuhan Yesus memberkati Mari Bapak Ibu yang terkasih Kita mau lebih dalam lagi menikmati tahminya Allah Kita mau lebih dalam lagi menikmati setiap kebaikan-kebaikannya di dalam hidupan kita Terima kasih telah menonton! 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 Dengan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.